Belajar Al-Quran gak harus bersanad Jawabannya tidak harus Gak harus bersanad Yang penting kita bacaannya tepat Ya, itu sudah cukup Gak harus bersanad Bersanad itu adalah nilai tambah Sanad itu adalah rangkaian Perawi Al-Quran Dari Nabi SAW Maka dari Jibril Karena Allah menurunkan Al-Quran melalui Jibril Kemudian Jibril kepada Nabi Kemudian kepada para sahabat Dan seterusnya sampai ke kita Rangkaian itulah Yang dinamakan dengan sanad Jadi kalau kita Mempelajari dari salah satu rangkaian Itu Dan berhasil dari awal Al-Fatihah sampai akhir Al-Quran Dan guru kita itu memberikan Ijazah Sertifi apa namanya Ijazah itu Izin Pengakuan dari guru kita Si Fulan ini telah Menyelesaikan Hafalan dari Bukan hafalan saja Bacaan Dari Al-Fatihah sampai Anas Pengakuan dari guru Dalam bentuk tertulis Maka itu sanad Oke Oke Dari Al-Fatihah sampai akhirnya Dari Al-Fatihah sampai akhirnya Dari Al-Fatihah sampai akhirnya Dari Al-Fatihah sampai akhirnya